baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya pagi ini kita diskusi lagi yang melanjutkan tentang komik dan name, nama ya nah, ini adalah bagian dari narasi visual kalau mungkin cara narasi visual komik tidak bisa terlepas dari situ ya, karena dia ada narasinya dan dia ada visualnya oke, baik sebelum berlanjut, mari kita lihat overview apa aja baik, overview nya ini, yuk kita lihat jadi, disini nanti saya berikan intro dulu, ada definisi jenis kaidah komik, sama yang terakhir nama, name itu apa ya nah, mari dari intro dulu nih anda lihat tulisan ini ya ini bacanya apa, kita sekarang pasti ya, kalau bahasa English pasti bahasanya empty gitu ya cuman, kalau kita hilangin huruf B nya bacanya tetap empty gitu ya kalau kita hilangin huruf A nya tetap empty ya kemudian kita hilangin Y nya tetap masih bisa dibaca empty ya kita hilangin semua ya empty juga ya kosong gitu ya nah, kenapa kok kalau kita bicara itu ya coba kita lihat disini ya jadi komik itu itu sangat erat hubungannya dengan esensial gitu ya terkadang butuh panel-panel itu bisa jadi tidak butuh sebanyak itu bisa jadi harus sebanyak itu ya untuk menjelaskan sesuatu gitu ya bisa jadi satu atau dua gambar pun sudah bisa menerangkan tapi terkadang dibutuhkan beberapa gambar agar bisa dinamis dan bisa lebih dramatis gitu ya nah komik itu kan berisi urutan gambar naratif yang harusnya to the point jadi ada adegan inti untuk memberikan alur yang mudah dipahami dan harusnya tidak berdiri-diri ya jadi intinya kita simulasi dari empty tadi bahwa ada yang bisa dihilangin itu kita masih bisa melihat esensinya oke sekarang masuk ke definisi komik ya kalau komik kita pasti mudah sekali ya menemukan nama beliau Scott McLeod ya karena beliau membuat buku ya beberapa seri gitu ya tentang komik gitu ya nah beliau mendefinisikan bahwa komik adalah kumpulan gambar yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan respon estetik bagi yang melihatnya nah yang poin pentingnya adalah seluruh teks cerita dalam komik itu tersusun secara rapi dan saling berhubungan gitu ya jadi ada gambar dan ada verbal dengan kata-kata visual gitu ya teksnya biasa menalasikan sesuatu visualnya memperkuat adegan tersebut gitu nah seperti ini misalnya Anda pasti sudah tidak asing lagi ya dengan gambar ini atau mungkin kalau zaman Anda adalah Naruto ya kalau zaman saya itu Dragon Ball gitu ya jadi kelihatan usianya nah elemen dalam komik itu ini ya pasti ada gambar gitu ya yang namanya komik itu ya pasti gambar gitu ya kemudian pasti ada panel ya ada panel-panel gitu ya meskipun nanti kita bicara ternyata ada cuma satu panel aja gitu ya itu juga bisa melihat konteksnya gitu ya dan ada teks elemen utamanya tiga ini tapi untuk bisa menciptakan kesan gitu ya suatu emosi suatu sentuhan itu dibutuhkan suatu strategi gitu ya nanti kita bahas ini kita membahas secara umum tentang komik terus jenis komik itu apa sih gitu ya kan anda sekarang kalau anda lihat enggak enggak semuanya anda baca komik itu dari buku gitu ya kalau saya dulu harus baca buku gitu ya dan ketika saya beli buku di Gramedia saya melihat banyak orang itu berdiri di sana membaca buku yang pastinya sudah dibuka di zaman itu ya kalau sekarang anda mungkin tidak harus baca buku ya tinggal pasang wifi anda sudah bisa mengakses ribuan komik gitu ya bahkan saya setiap minggu pun update komik one piece gitu ya itu dari online gitu ya nah lanjut jenis komik itu kalau berdasarkan bentuk gitu ya ini saya ambil dari beberapa referensi gitu ya jadi ada komik yang serial cetak gitu ya komik serial cetak itu lebih kepada dia 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 ada serinya gitu ya dia ada serinya dia bersambung gitu dan dan karena ada serinya tapi tidak tidak selalu dia itu berseri panjang jadi one shoot satu buku sudah selesai langsung tamat kalau kita lihat komik Naruto segala macam itu kan sampai bukunya berjilid-jilid gitu ya itu adalah komik yang seperti itu jadi ini adalah komik yang medianya itu bisa buku itu ya medianya buku dicatak menjadi buku baik kompilasi kalau anda lihat beberapa komik sonen itu kompilasi One Piece segala macam itu kan diterbitkannya tidak langsung jadi satu buku ter chapter maupun Tanko Bon Tanko Bon itu berarti jilid-jilid dari serial kompilasi kalau serial One Piece sudah beberapa chapter diterbitkan terus kemudian dikompel khusus satu buku itu isinya One Piece doang kayak gitu kemudian komik strip karikatur komik web dan komik interaktif coba kita masuk lebih dalam ya komik serial komik serial maksudnya komik buku tadi ya based on books gitu Anda bisa lihat yang kompilasi tadi seperti kosmik seperti rayon dan kalau Anda lihat di rayon ini Anda bisa menemukan beberapa judul komik jadi dalam satu buku itu tidak hanya ada satu komik saja satu pengarang satu penulis saja tapi disitu ada berbagai macam judul berbagai macam komik ya dan disiapkan per chapter ini memang strategi yang baik selain mengendorse komikus yang baru dan bisa memberikan apa ya kerutnya itu naiknya itu setiap minggu ya katakan One Piece itu setiap minggu pasti diskusinya itu trendnya itu tinggi apalagi chapter berhenti ketika ada teki itu sudah forum diskusinya langsung ngobrolin masalah teori masalah apa itu rame sekali bahkan kalau dua minggu libur itu tetap didiskusikan tapi kalau satu buku biasanya sudah satu buku selesai mungkin seminggu dua minggu sudah selesai tapi kalau per chapter itu strateginya bagus sekali jadi minggu ini terbit diskusiin sudah hampir minggunya habis diskusinya sudah hampir habis terbit lagi satu chapter lagi didiskusiin lagi jadi terus setiap minggu ada trend topik yang diskusi disitu nah kami komik sebenarnya anda lihat itu selesai Nusafi Daga Laumen juga itu kalau sudah beberapa chapter sudah bisa jadi satu buku itu akan diterbitkan secara independen jadi diterbitkan satu buku doang dan isinya cuman fokus komik itu aja yang berisi beberapa chapter kompilasinya itu jadi kalau istilahnya lagu itu keluar single dulu orang single tahun ini kemudian tahun berikutnya tahun berikutnya bulan berikutnya ketika single sudah ada lima lima lagu nah baru jadi album gitu seperti itu kira-kira ada Galomen ada Nusafi yang sudah bahkan apa ditranslate ke internasional Nusafi itu kalau anda tahu itu dulunya Nusanta Ranger jadi Power Rangers nya bagus konsepnya dan kemudian itu tadi komik-komik itu ya komik-komik yang buku bersifat buku komik yang bersifat kompilasi gitu ya meskipun ada one shotnya tapi itu kita tahu itu bisa dicatak bisa formatnya itu ya halaman perhalaman dan kita bisa baca nah berikutnya adalah bentuk komik strip komik strip itu seperti ini ya anda tahu ya sudah tidak asing ini tahilalat gitu ya komiknya memang absurd tapi memang tujuannya lebih baik entertaining meskipun terkadang ada sindiranya gitu itu menjadi sesuatu yang unik aja gitu ya ini si tahilalat ini kemudian ada John Cornela tanpa teks gitu ya tanpa teks dan seperti ini aneh juga ada anjing pakai rambut ternyata anjingnya di belakang di depannya ada orang eh ternyata kepala anjing itu cuma tangannya orang dan orangnya ternyata eh ternyata orangnya itu cuma topengnya si anjing gitu ya terus ya gitu anehnya seperti itu terus anjingnya saling berhadapan eh ternyata di tangannya itu orang jadi memang absurd segini kalau anda mau tahu lebih banyak lagi tentang beligau itu John Cornelia silahkan digugling aja tapi biasanya kadang agak sadis juga gitu ya itu seperti itu kemudian ada komik seperti ini ada Muslim Song Bidowin ini ya dia memiliki karakteran khas gitu ya mungkin ini mengikuti kaedah itu ya beliau mencari aman gitu jadi kalau di apa dalam Islam itu kan ada setelah hadis yang menyatakan bahwa tidak masuk surga orang musawir atau asawir yang intinya adalah penggambar gitu ya nah untuk bisa itu dipadukan dengan beberapa beberapa hadis rejukan gitu ya yang ternyata untuk bisa tetap gitu tetap itu tidak membatasi gitu ya karena karena ada dulu ada sahabat yang bilang setelah mendengar hadis itu terus beliau shock gitu terus gimana kerjaan saya kan tukang gambar gitu ya terus yang menyampaikan hadis itu beliau menyampaikan ya kalau gitu bergembira lah gitu karena yang yang gak boleh digambar itu cuma makhluk makhluk yang memiliki mata gitu ya yang bernyawa itu tapi kamu bisa menggambar tumbuhan tanaman dan sebagainya itu silahkan itu katanya dan itu juga diperbandingkan dengan beberapa hadis seperti ya bahwa ada Rasulullah pernah pernah dapat laporan ada patung ada apa gitu ya ada apa patung menyerupai makhluk hidup dan Rasulullah memerintahkan untuk menghilangkan matanya gitu ya bagian wajahnya hancurkan bagian wajahnya sehingga itu menjadi rujukan referensi kalau anda melihat komik-komik Islam gitu ya itu jadi historisnya seperti itu kok komik Islam biasanya lehernya gak ada gitu ya kemudian komik Islam biasanya wajahnya hilang atau bahkan dia kalau video ini dia menggunakan siluet gitu ya jadi tidak perlu menggambar wajah gitu ya bahkan juga ada animasi-animasi yang tidak ada wajahnya tapi dia menggunakan warna gitu ya jadi sebetulnya dalam batasan-batasan seperti ini tidak tidak membuat kita berhenti untuk berkarya ya tapi malah membuat kita itu memiliki ciri khas gitu ya seperti Beduin ini ciri khas banget gitu kalau anda lihat komik-komik silet itu seperti ini gitu ya dan ini diadaptasi dengan komik lokal gitu ya ini promosi di komik sendiri gitu ya kalau anda lihat di Instagram ada journey of amal gitu ya ini menggunakan konsep yang sama gitu ya menggunakan siluet menggunakan apa lehernya terpotong oh iya kalau lehernya terpotong itu intinya adalah untuk tidak menyerupai makhluk gitu ya makhluk bernyawa gitu kan gak ada makhluk bernyawa yang lehernya melayang jadi kalau anda bertanya-tanya kenapa ya kalau komik-komik Islam itu kok biasanya gak sempurna wajahnya atau wajahnya hilang atau cuma mulutnya doang gitu ya atau bahkan ada wajahnya tapi lehernya terpotong gitu ya jadi jadi seperti itu gitu ya tidak apa-apa dan itu menjadikan sebuah karakter dan disitulah kreativitas kita diuji gitu ya di asah karena kreativitas itu bukannya yang tanpa batas tapi karena ada batasan itulah kita akhirnya berkreasi dan berkreativitas gitu ya jadi dua komik itu fokusnya komik-komik ini kalau komik ini fokusnya ke apa islami gitu ya amalan gitu ya sindiran sosial kalau anda lihat di Thailand itu entertainment banget kalau yang sini lebih ke apa John Cornelia itu lebih kepada yang kayak absurd gitu ya bahkan terkadang slapstick atau ya seperti itu lah ya kemudian ada yang ini dia lebih kepada islam sindiran bahwa ini kan sebenarnya kalau dilarang itu kita kadang komplain gitu ya tapi ternyata itu karena itu bahaya gitu kita aja yang belum tahu gitu ya kayak kita kita aja baru tahu kalau styrofoam itu gak boleh dipakai kan setelah berapa tahun kita pakai apa makan dengan styrofoam gitu ya karena teknologi kita belum sampai kepada situ gitu ya bersyukur dengan hal-hal yang lainnya dalam agama kita gitu ya kok kok ini diharamkan sih kok ini diharamkan ya mungkin bisa jadi kita belum tahu teknologi kita belum tahu dan ternyata banyak sekali hikmah hanya gitu ya kalau setelah pengembang pembajian teknologi kita sekarang bisa membuktikan banyak hal yang kemarin yang di dalam itu dana-tana secara logik dan sains pun itu juga pasti yang diberikan oleh islam secara sains dan logik itu juga bisa diterima kalau ini cukup semoga amal-amal gitu ya maksudnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menginspirasi positif silahkan di polo baik kemudian komik karikatur nah komik karikatur itu biasanya bisa Anda temui di koran-koran tempo koran jawab positif ya karikaturnya itu biasanya ciri khasnya itu ada deformasi deformasi bentuk gitu ya deformasi bentuknya maksudnya bentuknya itu kadang kepalanya besar badannya besar giginya keluar-keluar tapi kita masih bisa menikmati itu dan itu lucu gitu ya dan kebanyakan berupa mengikuti isu-isu sosial yang ada gitu ya entah itu kritikan politik kritikan sosial terus selalu seperti itu ya seperti ini bapak agita DPR jelas sudah 2 bulan menikmati gaji oh sudah terus kerjanya nah itu ini kan seperti sindiran gitu ya seperti itu berjalan dengan ini gitu ya hal yang sama juga gitu ya komik ini memberikan sindiran coba dong ngomong tentang pemerintah apa gitu nah ini sebenarnya jebakan entah media atau apa gitu sebagian memang harus diam gitu kan kan banyak tuh orang yang ditanyain gimana pendapatan tentang ini padahal dia artis apa yang gak ada hubungannya kemudian ditanyain ini padahal dia siapa gitu ya yang mungkin mungkin kita gak tahu ilmu kita itu apa yang hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh orang yang sedang kita komentari yang kita tidak tahu gitu ya jadi itu seperti sebuah jebakan sindirannya seperti itu kemudian ada webcomic gitu ya webcomic itu ini kalau anda tahu webtoon anda tahu Cia Yaud ya dan ini adalah salah satu komik dari kakak kelas anda gitu ya di webtoon secara resmi dan beliau sudah mendapatkan gaji ekspon-pon kalau anda lihat dan sekarang dia lagi ini sudah tamat lagi serial baru tentang ini yang kedok ini jadi kalau anda pernah membaca komik ini yang sudah menonton itu kakak kelas anda gitu ya dan mungkin boleh juga ya Pak Landia nanti suatu waktu kita bisa undang gitu ya untuk bisa memberikan sharing materi bagaimana dia membuat komik dan sebagainya macam gitu nah webtoon ini dia formatnya adalah scrolling gitu ke bawah gitu ya jadi kalau tadi yang based on buku tadi itu kita bisa melihat ukurannya pasti sama gitu kalau ukurannya kertasnya A4 itu pasti panelnya ada rule-rule-nya gitu ya panelnya gak akan lebih dari mata panah berapa panel gitu ya untuk bisa kejelasan gitu nah kalau si webtoon ini bisa jadi dari atas sampai bawah itu cuma satu gambar gitu ya tapi dengan banyak teks karena ada scroll-scroll gitu ya jadi cuma satu gambar cuma teksnya itu dari atas bawahnya dikit bawahnya dikit jika circle itu seperti scenes yang berjalan gitu nah begini dengan ini wormhole saga kalau anda pernah lihat itu coba nanti di googling ini visualnya keren banget kemudian apa sudah apa diterjemahkan dibahasanya banyak sekali gitu anda juga scrolling juga ini disini jadi anda bisa lihat nanti ya referensi referensinya seperti apa dan dengan platform yang berbeda seperti ini tentu cara gambar cara penuturan cara projekter pun juga pasti berbeda gitu ya nah kemudian berikutnya adalah komik interaktif komik interaktif itu apa kalau anda pernah baca Ghostbump gitu ya dulu Ghostbump itu novel horror sih tapi dulu itu saya suka baca Ghostbump itu yang jadi anda bisa menentukan ending dari cerita novel itu jadi novel itu bilang bahwa anda ada rumah tua gini 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 kemudian anda mulai masuk anda mendengar suara gitu terus kemudian disitu di akhir disitu anda mendengar suara itu dikasih teks tulisan gitu jika anda merasa penasaran dan ingin tahu suara itu apa loncat ke halaman ini tapi jika anda tidak mau tahu dan ingin segera pulang karena takut loncat ke halaman ini jadi dengan begitu kita bisa bisa apa ya bisa mendapatkan hasil yang berbeda-beda gitu ya dan itu tidak ada tidak ada rumusnya gitu kadang anda terlalu berani terlalu nekat tiba-tiba anda mati gitu ya oke nyawa anda sekarang sudah apa ternyata ada pembunuh dan anda dibunuh selesai gitu kita jadi gantung ah tak tahu gitu tadi ke halaman ini gitu dan untuk bisa ngecek itu kadang harus kembali lagi ke awal gitu ya atau kita bisa nge-hack dengan cara melipat-lipat halaman itu oh suruh pilih tiga halaman tiga halamannya lipat semua kalau baca ini ternyata mati ganti ke halaman itu gitu jadi seperti itu bahkan terlalu terlalu aman pun itu juga bisa mati jadi hanya karena disitu ada suara gitu kemudian anda mau mengeceknya atau anda mau berlari pulang gitu terus ternyata kita memilih berlari pulang ternyata di bawah sudah ada jebakan dan kita terprosok jatuh ke situ dan mati selesai jadi gak ada rumusnya gitu ya anda gak bisa terlalu berani dan anda gak bisa terlalu aman main aman juga ya tinggal nikmatin aja ceritanya nah itu dalam bentuk novel nah kalau bentuk-bentuk komik itu anda bisa lihat ini main while ini di judulnya saja anda sudah bisa lihat gitu ya yang ini panel ini lanjutannya ke sini panel ini lanjutannya ke sini gitu ya jadi anda bisa bisa melihat itu disitu jadi bisa berbeda gitu ya apa yang anda lakukan gitu jadi ada interaksinya gitu jadi pembaca tidak hanya duduk membaca tapi jadinya bisa gerak-gerak gitu ya bisa bisa buka halaman terus gagal buka halaman berikutnya lagi atau kembali lagi ke halaman awal gitu ya atau bahkan kalau sekarang sudah di platform-platform itu ada game-game ini jadi anda yang menyusun sendiri gitu ya game komik-komik itu interaktif itu juga jadi anda bisa menemukan sendiri mana yang anda pilih mau ke kiri ke kanan segala macam tapi ceritanya itu tetap berjalan gitu ya ya kalau kalau di game itu biasanya cinematic ya cinematicnya scene-scene-scene cinematicnya itu kan seperti itu kemudian oh iya dan dan apa tadi ketika saya bilang itu bahwa komik itu elemenya ada 3 gitu ya ada teks panel dan gambar meskipun demikian akhir-akhir ini gitu ya sejak beberapa tahun yang lalu itu ada kompetisi silent manga gitu ya jadi gak harus tiga-tiganya itu tapi biasanya gambar itu pasti mutlak tapi kalau teks bisa dihilang silent manga itu nanti nanti ada linknya jadi itu ada lomba bikin komik tapi gak boleh ada teks gitu ya jadi dari gambar itu harus bisa bercerita gitu ini nah tadi bersama bentuk-bentuknya ya jadi jenisnya kalau saya berseskan tujuannya pasti ada tujuan edukasi komik sosialisasi komik komik penanganan pencana alam gitu ya bersebaran komik hiburan kayak naruto wanti segala macam komik hiburan bahkan komik persuasi persuasi itu propaganda jadi kalau Anda baca komik itu tiba-tiba Anda merasa wah saya harus masuk militer nih gitu baca itu Anda merasa merasa wih cinta banget dengan apa polisi Indonesia nih gitu jadi bisa-bisa dengan komik itu kita bisa meneramkan narasi itu seperti minggu lalu kita sampaikan bahwa orang itu bisa dirubah dengan naratif narasi gitu ya bisa kita bisa menaruh beberapa nilai-nilai terselubung gitu kalau nilainya salah kita juga bisa jadi salah kalau nilainya bener kita bisa karena komik itu berbahaya disitu Anda baca-baca tiba-tiba membaca quotes-quotes yang yang sebenarnya tidak relevan dengan kehidupan Anda tapi Anda ambil dan itu menjadi bahaya seperti apa jangan ragu jangan malu mengakui siapa dirimu tunjukkan kamu apa adanya itu kalau konteks yang salah Anda bisa salah juga itu itu bukan berarti yaudah ini gue kalau kamu enggak mau yaudah bukan seperti itu tapi di yourself itu Anda bisa menjadi terbaik dari diri Anda tetap santun tetap menghargai perbedaan tetap tidak memaksa orang lain ketika Anda berada di lingkungan yang katakanlah dia itu harus memiliki nilai norma tertentu Anda tidak menjadi arogan lalu menonjolkan bahwa kemudian katakanlah di kampung Anda bawa alkohol dan minum di tengah ini gue bukan seperti itu itu namanya arogan tapi menjadi diri sendiri itu berarti Anda bisa lebih nyaman bisa lebih berkembang dengan baik tapi tetap dengan melihat nilai-nilai yang ada di sekitar dan banyak disini kalau kita bahas banyak yang agak bahaya kalau Anda melihat kebanyakan disini seperti moana itu esensinya anak yang tidak ingin pepatu sama orang tuanya tapi dikemas dengan baik sehingga kita melihat bahwa orang tua itu kolok orang tua itu sudah ketinggalan zaman padahal itu bisa menjadi pesan yang salah beberapa hal mungkin kita tidak tahu ilmunya tetap saja ikuti saja apa kata orang tua kita itu tidak akan selalu membuat kita nah itu bahaya disitu kalau Anda bisa dan ini masih terbuka kalau Anda melihat ada satu jenis komik lain kita wah tujuannya kayaknya ini Pak apa tujuannya cuma menghabisin waktu karena tidak berbutuh silahkan kita bisa tambahkan disini kalau berdasarkan tema Anda bisa tahu sendiri terlalu banyak tidak perlu sebut satu-satu horror humor superhero petualangan fantasi banyak sekali tentang jenis komik itu nah sekarang kita masuk ke kaedah komik kaedah-kaedahnya apa sih gitu ya jadi kalau Scott tadi Scott McCloud tadi menyampaikan ada dua elemen penting sebenarnya kalau Anda bikin komik jadi Anda harus dibutuhkan bagi audiens komik mereka itu harus bisa dimengerti dimengerti itu berarti paham apa yang Anda sampaikan karena itu yang terpenting sebagai apapun artwork Anda karya Anda gambar Anda tapi Anda tidak mengenal kaedah perkomikan dan Anda tidak tahu bagaimana cara menyampaikan menuturkannya storytellingnya itu tetap saja tidak akan memberikan dampak apapun bahkan mungkin ini gambarnya bagus banget tapi tidak ngerti ini ngomong apa pemikian tentang apa dari anak kecil tiba-tiba sudah gede tiba-tiba punya sayap terus ini jadi tua itu kan hal yang berbeda nah selain membuat mereka mengerti mengerti saja tidak cukup orang baca oh iya saya paham ini maksudnya dia cuma mau jadi presiden paham tapi kenapa tidak baca lagi ya sudah paham gitu doang makanya butuh elemen kedua ceritanya harus menarik Anda harus bisa menurutkan Anda harus bisa menyajikan scene dramatis menampilkan menyajikan adegan-adegan dengan sebaik mungkin sehingga orang itu tidak hanya paham apa yang dia lakukan tapi dia merasa tersentuh sehingga dia ingin mengikuti lanjutannya gimana lanjutannya gimana seperti komik attack on titan mungkin beberapa Anda yang membaca itu atau mengikuti animenya itu kita sudah di uji itu di awal-awal di teaser teaser masih di adegan pertama itu sudah dilihat kalau mengertikan intinya oh ya ini ada orang di dalam dinding karena di luar banyak raksasa itu orang bisa bisa mengerti tapi tiba-tiba di adegan pertama ada raksasa yang tingginya lebih dari 50 meter padahal raksasa biasanya ada cuma 10 meter 5 meter 15 meter tapi tiba-tiba ada sekali pertama kalinya dalam bertahun-tahun 100 tahun ada raksasa yang gedenya menlebihi dinding yang setinggi 50 meter jadi kita bertanya-tanya ini raksasa apa dari mana selama ini dimana kemana kok tiba-tiba ada itu kan menjadi sesuatu yang gimana yang lanjutannya terus ngalahinya gimana orangnya kecil-kecil kayak gitu nah itu kan menjadi sesuatu yang menarik akhirnya kita ingin baca terus akhirnya ingin melihat terus seperti itu nah mengerti dan tertarik ini kalau dijabarkan lebih dalam untuk bisa mengerti pembaca kita itu Anda harus bisa memahami cara berkomunikasi yang jelas menyampaikan kalau orang ini sedang berlargi menyampaikan kalau orang ini lagi berdiri berdiri tapi melamun sama berdiri tapi terpaku gitu ya kagum itu Anda harus bisa mengkomunikasi dengan baik mungkin orang-orang itu sama-sama duduk sama-sama bergandengan tangan tapi Anda bisa mengkomunikasikan gitu ya bahwa bergandengan tangan orang ini dalam kesedihan atau dalam kebahagiaan dan membuat mereka tertarik itu adalah dengan Anda harus mampu menyentuh gitu ya membucuk dengan hati ini artinya storytelling nanti ini kita belajar kulitnya dulu ya secara konteksnya dulu karena kalau komik itu kan kulit yang terlalu kita lihat gambarnya ceritanya bagus padahal kalau dikupas kulitnya itu komik is not about the good artwork komik is about good storytelling seperti itu nah untuk itu untuk menentukan itu Scott itu Scott McClub tadi itu memberikan apa ya rabu-rambu gitu ya bahwa ada 5 elemen 5 tipe dasar gitu ya yang bisa Anda mainkan gitu ya untuk bisa membuat komik Anda itu bisa dimengerti dengan baik yaitu adalah momen frame gambar kata dan alur apa itu coba kita lihat satu-satu pemilihan momen jadi intinya adalah apa sih yang bisa Anda lakukan yang bisa dieliminasi dari frame-frame itu sehingga momen-momen itu bisa menjadi jelas terkomunikasikannya gitu ya jangan sampai ada orang seseorang melihat pak tua di seberang jalan kayaknya nge-nge-nge di bandel pertama pak tuanya di kanan tapi di bandel kedua pak tuanya di kiri tiba-tiba mereka saling arah menjadi sesuatu yang agak tidak terhubung gitu ya nah momen-momen itu seperti ini jadi satu ada orang ngobrol si Gokunya lagi berpose kemudian ternyata dengan pose yang legendaris itu ya menarik tangan ke belakang fokus dilemparkan ke depan dan ternyata mobilnya berat nah ini kan dari momen ke momen dari yang tadi tidak apa-apa pose tangan fokus dilemparkan ternyata keluar kamehameha gitu ya jadi ini adalah bayi momen per momen gitu ya nah pemilihan momen ini tujuannya adalah anda untuk menghubungkan titik cerita gitu ya dengan mempertimbangkan adegan yang penting dan tidak penting gitu ya kayak misalkan ini tadi kira-kira kalau bagian-bagian yang apa kita bisa banyak kita bisa ceritakan gambarkan ancang-ancang kakinya dibuka dulu kemudian tangannya tarik ke belakang kemudian si kukunya fokus terus fokusnya ke arah mana ke arah pintu mobil kemudian dia ambil nafas itu kan panjang sekali ya tapi kurang esensial makanya dengan ini anda bisa mempertimbangkan mana sih yang bisa dipakai dan mana yang sebenarnya dieliminasi untuk bisa mempersingkat dan transisi ini dari momen ke momen itu bisa dilihat dari beberapa hal ini dari momen ke momen tadi ada ada gambar orang menolih dikit menolih menolih terus dia tersenyum tersenyum lebar 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 kemudian dia ternyata menangis sedih atau ketakutan itu kan momennya tercapture yang pas tak tak satu satu menolih pelan 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 senyum ternyata wajahnya perlahan-lahan berubah menjadi wajah ketakutan itu kan menjadi satu yang menarik disitu kalau ada satu aksi ke aksi langinya misalkan si Goku melemparkan kami 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 kemudian si lawannya melemparkan kami 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 juga atau yang satu memukul yang satu mengendar yang satu loncat yang satu melempar batu yang satu batunya terkena jadi tak 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 itu aksinya kelihatan dan itu tetap terkontinuity ketika si Goku melemparkan batu ke lawannya mungkin perlu juga ditampilkan batu itu bergerak dulu dengan cepat terus kemudian lawannya entah menangis atau menerima serangan itu itu kan ada dari aksi ke aksi yang lainnya kemudian dari satu adegan ke adegan yang lainnya misalkan sudah kemudian si katakanlah si kokunya tadi sudah mengajar tapi kita gak tahu nih si lawannya tadi jadi mati atau bisa ngeles tiba-tiba ganti ke adegan lain ganti ke adegan ketika si kurilin lagi berlari-lari menyelamatkan orang-orang di sekitarnya menjauhkan dari arena perang itu kan juga bisa tapi itu semua akan menjadi sesuatu yang memberikan keputusan pada pembaca mereka paham apa enggak jangan sampai tiba-tiba tadi kan batunya dilempar sekarang batunya berubah menjadi kurilin yang lari-lari dari sambil membawa para korban menjadi hal yang bingung padahal kita intinya adalah ketika pertempuran berlangsung ada orang-orang tokoh lain yang sedang menolak para korban itu kan kemudian dari satu subjek-subjek yang lainnya ini biasanya ketika adegan diskusi si A ngomong ini gini kemudian gambar berikutnya panel berikutnya gambar si B menanggapi kemudian gambar panel berikutnya si A lagi panel berikutnya bukan si B tapi si C yang menanggapi nah jadi itu dari subjek ke subjek dari orang ke orang atau dari tokoh ke tokoh itu kemudian dari satu aspek ke aspek yang lainnya katakanlah seperti pagi siang malam itu Anda ceritakan dalam satu beberapa panel saja yang berikutnya non-squitter non-squitter itu berarti tidak terhubung itu bahasa latin ya yang intinya tidak terhubung jadi di panel-panel bisa jadi Anda ingin menampilkan apa ya suatu yang random gitu ya ada balon apa lagi melambung tinggi kemudian angin angin berlembus kencang ada orang-orang lagi berlarian di taman kemudian ada anjing lagi apa kencing berdiri dan di saat itu kemudian ada meteor itu kan agak tidak nyambung ya ada balon kemudian ada daun ada ini gitu atau bahkan bisa sangat rendah sekali gitu ya ada ikan kemudian ada orang kemudian ada bannya gitu ya ada apa tomadi iris-iris pak 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 kemudian ada apa seorang pengirim koran melembarkan korannya kemudian ketika itu dari situ ada apa seorang pengemis yang lagi menggaruk-garuk bajunya gitu itu biasanya itu ada di film-film yang yang naratif gitu yang berusaha menggambarkan sisi kota itu kesibukannya apa aja gitu jadi gak gak nyambung gitu ya satu sama lain tapi dari situ kita bisa paham ada ada nuansa yang sedang dibangun seperti itu kemudian ada pemilihan frame yang kedua ya jadi frame ini panel itu ya itu menentukan jarak sudut pandang jadi kalau frame itu maksudnya dalam satu panel itu kan bisa jadi ada beberapa orang ada satu orang aja gitu ya dan kita tahu dimana harus memangkasnya gitu misalkan seperti ini gitu ya jadi sudut pandangnya gitu ya ketika Goku ditampilkan di panel itu dalam frame itu berdiri seperti ini gitu ya pasti akan berbeda dengan kesan berdiri seperti ini gitu ya jadi yang satu dia siap siaga belum ada apa-apa yang satu dia seperti ada pancaran aura energinya itu akan memberikan kesan yang berbeda nah tujuan pemilihan frame ini mohon maaf menunggu dulu tujuan ini untuk menunjukkan pada pembaca apa sih yang harus dilihat gitu ya menentukan tempat posisi dan fokus fokusnya apa gitu ya kalau ternyata ada power ranges selima orang gitu ya mana sih yang lagi ngomong gitu ya itu biasanya ditaruh di tengah gitu ya atau dia memiliki fokus apa yang kayak ada jarum-jarum kecil di sekelilingnya itu fokus ke dia gitu jadi orang bisa tahu bahwa dalam kelompok ini dia yang lagi ngomong oh dalam kelompok ini dia yang harus diperhatikan seperti itu dan elemennya biasanya adalah bentuk framenya gitu ya pemilihan sudut angle-nya gitu ya kalau dari atas dari bawah itu memberikan pesan yang berbeda tinggian seimbangan dan sebagainya dan keputusan itu akan memberikan informasi yang cepat kepada pembaca oh ini lagi yang lagi ngomong oh sebenarnya ini lagi cuman apa memberikan gambaran pusat kota yang ramai gitu jadi gak ada yang fokus mungkin oh ini lagi ngambarin di pasar gitu ya ada seorang pencuri yang lagi ngambil ikan gitu ya diantara itu karena di highlight di situ gitu berikutnya adalah pemilihan gambar baik pemilihan gambar itu berarti anda berusaha mengeksekusi objek karakter latar yang sehingga jelas dia lagi apa dia lagi dimana ngapain misalkan seperti ini kita bisa tahu bahwa mereka sedang berhadapan ada di pertandingan gitu ya kalau ini kontes pertandingan tentu berbeda dengan ini yang sedang yang tidak menggunakan background karena adaganya difokuskan pada ini gitu pada serangan ini pukulan ini gitu dan tujuannya adalah dengan jelas membangkitkan informasi kehadiran karakter objek simbol dan sejenisnya gitu ya apakah sedang hujan apakah sedang berkelahi apakah sedang marah elemen-elemennya pasti akan muncul di komik itu gitu ya kemudian elemennya adalah segala gambar simbol yang bisa dipahami gitu ya ekspresi gestur bahasa tubuh gitu ya apakah ada orang itu sedang bangga gitu ya sedang percaya diri atau dia sedang tidak percaya diri sedang sakit atau sedang sehat itu bisa tergambar disitu semua gitu ya dan style secara penggambar itu akan memberikan mood yang berbeda gitu ya ketika ada menggambarkan komik seseorang cewek cowok yang satu di seberang rel kereta KRL yang bawahnya harus gak boleh lewat satu di seberang lagi mereka saling berhadapan terus mereka tersenyum sedangkan cowok menggegam sesuatu itu kan ada sesuatu yang khas gitu ya ya itulah intinya anda bisa coba pahingkan seperti itu gitu ya kemudian tentang pemilihan kata itu berarti anda memberikan informasi berharga dari gambar yang dilihat sekeliling audiens gitu ya menggambarkan ini siapa yang ngomong gitu ya kadang kan orangnya tidak ada gitu ya cuma di zoom out apa dalam satu gubuk gitu tapi teksnya doang gitu tapi kita bisa tahu dari teks-teks itu doang oh ini yang ngomong si A oh ini yang ngomong si B padahal tidak ada balon kata yang biasanya dengan balon patah akan ada apa yang lancipnya tajamnya itu ke arah yang berbicara tapi kalau cuma balon-balon aja gitu ya disitu tapi dengan kata-kata kita bisa tahu gitu ya nah ini nanti penting makanya untuk membuat karakter itu gitu ya kalau anda tahu si babi bilang beginilah cinta ceritanya tiada pernah berakhir nah ini sebenarnya sifat kayak mungkin bukan di jaman anda ya kalau di apa jurnal itu itu sifatnya selalu ngomong kayak gitu kalau anda tahu betul-betul-betul itu pasti ipin-upin gitu kan sudah aku duga gitu ya itu berarti adikannya memberikan satu apa ya suatu scene dimana dia sedang berpikir mungkin atau menemukan satu aku bukan bone kamu kita tahu khas siapa ini yang mengatakan ini kemudian hello smart people itu juga kita tahu siapa jadi si karakter A itu kata-katanya pasti akan berbeda dengan karakter B gitu ya ada karakter-karakter selalu pakai saya anda gitu ya tapi ada juga yang bilang kalau gue sih kamu sih itu kan menjadikan sesuatu yang berbeda gitu ya jadi intinya tujuan itu bisa menyampaikan gitu ya intinya dia lagi apa lagi kesakitan dia lagi tersengal-sengal dia sedang ketakutan gitu bahasa katanya itu pasti akan berbeda gitu ya dan pemilihan kata ini kalau di secara itu bisa juga dia menjadi efek suara gitu ya misalnya kalau one bus itu biasanya ada efek suara gede gitu ya dong gitu ya itu memberikan suatu kesan bahwa ada suatu yang lagi masif sedang dihadapi gitu dan elemennya apa semua literasi yang ada gitu ya bahasa-bahasa kekinian bahasa-bahasa yang bisa anda pakai menjadi karakter suara gitu ya telolet gitu atau jebrak gitu ya dan pasti berbeda gitu ya suara-suara ini tiap-tiap daerah tiap negara gitu ya karena kalau kucing kita kan miau gitu ya kalau di Jepang apa gitu ya kan beda gitu ya anjing aja guguk kalau kita kan guguk gitu ya kalau di di luar kan wolf-wolf gitu bahkan pistol pun kalau di Indonesia kan dor gitu ya dor tapi kalau di barat apa beng beng gitu ya kayak kurang kurang gerget gitu ya beng beng dor gitu kan lega gitu ya apalagi yang ngomong medor jadi dor gitu oke itu pemilihan kata kemudian ada pemilihan alur pemilihan alur akan memberikan pembaca kemudahan dalam membaca dan memahami ini ya panelnya itu agak dinamis tapi kita tahu ini mana dulu gitu ya si orangnya mengangkat kaki siap-siap meloncat dari dari pager dan dia loncat tapi di saat yang sama si Goku itu juga meloncat gitu ya jadi kita bisa tahu bahwa manapun yang Anda pilih untuk melihat setelah kanan ke kiri atau setelah orang mencet langsung ke bawah itu manapun tidak jadi masalah karena mencetnya bahkan secara bersamaan dan ketika mereka panel berikutnya mereka berhadap-hadapan siap menyerang itu juga seperti itu gitu jadi kita bisa tahu alurnya kemana lihatnya ke arah mana jadi intinya dengan mendesain alur panel yang enak dibaca itu Anda sebenarnya sedang memandu pembaca untuk memberikan arah kemana sih mereka harus melihat kemana mereka harus setelah ini fokus gitu ya karena kalau panel-panel itu ada yang kecil-kecil tiba-tiba gede karena kalau gede itu pasti dia akan menarik perhatian lebih dulu nah ini kaedah-kaedah yang pasis point of interest itu masuk disini oke itu tadi tentang kaedah-kaedahnya kalau dari sisi membuat orang paham tentang apa yang ada kerjaan di komik itu masih paham nih belum menarik ya menariknya nanti kalau kita sudah bisa baca tentang story tadi dan segala macam nah sekarang tentang name namanya ini ya tentang komik kali kalau anda berada di industri film anda pasti gak akan asing dengan yang namanya storyboard tapi kalau ada di industri komik apalagi kiblatnya Jepang itu ya itu biasanya name ini yang bisa memberikan ada bantuan dalam rancang komik apa sih name itu jadi kalau dari sisi story 50 tahun lalu itu Jepang segala bentuk teks catat itu disebut nama dan jargon-jargonnya itu termasuk dialog balon kata gitu ya mohon maaf saya mau tes dulu baik ya jadi seperti itu nah ini ini adalah name itu namanya gitu ya kayak gitu anda bisa bisa bikin cara-cara tanya draft draft kasarnya gitu ya nah tapi dalam sini dari sisi definisi ini artinya adalah sebelum anda bikin komik itu anda bikin skrip segala macam itu anda harus memutuskan dialognya lempatinya dimana balon katanya dimana dan hal yang dan itu kalau bisa gak diubah nantinya apa yang ada di name ini ya itu yang akan dipakai nanti gitu jadi seperti itu nah disini juga ada transkrip kalau dulu itu belum ada komputer jadi komikus kita jepang itu tembangan ini jadi dikrek satu-satu gitu untuk ABC dan ini sangat membosankan sekali untuk bikin teks disitu nah nama itu seperti ini esensinya kalau kalau anda lihat ini adegan orang menemukan kunci terus kuncinya diambil dibawa terus untuk membuka pintu ternyata dia diterkam ini bisa menyampaikan bisa mengeliminasi mana yang esensial dan mana yang enggak coba kita lihat satu-satu sini kalau anda lihat esensinya dari adegan ini adalah ada beberapa kata kunci aja jadi jadi ada orang lagi jalan terus dia menemukan kunci dan menemukan kunci ini dibagi dalam ketiga panel karena nanti kita akan bahas kenapa harus tiga panel karena orang jalan cuma satu panel aja kemudian membawanya membuka kunci pintu ini dan diterkam ini nah disini kita bisa tahu sebenarnya dalam satu kata kunci ini kan pesan yang ingin anda sampaikan yang dibawah itu teks itu cuman untuk bisa menyampaikan dalam bentuk visual terkadang butuh lebih dari satu panel atau bahkan harusnya tidak butuh panel sebanyak itu contohnya seperti ini ini anda lihat orang ini lagi berjalan makanya cukup satu aja tidak perlu banyak banyak dia dari keluar rumah lewat tikungan ke kanan ke kiri kemudian dia naik padahal itu bukan esensial gitu ya intinya langsung aja gambar satu panel aja orang berjalan berjalan adegan mengambil kunci sebenarnya bisa lihat kuncinya di bawah dia agak menjongkok dia ambil menyentuh diangkat sambil dilihat diangkat terus di zoom ke kunci ini kan sebenarnya cuma adegan memungut kunci aja jadi tidak perlu sebanyak ini anda bisa menyederhanakan bahkan mungkin cuman beberapa panel aja tidak semuanya kalau mau adegan memungut aja kita lanjut ketika ada salah dalam mengambil panel itu sebentar anda sudah paham maksudnya tapi panelnya salah yang ini kurang atau bahkan kelebihan itu maknanya bisa berbeda contohnya seperti ini ketika anda tahu ini adalah adegan orang berjalan terus dia menemukan sesuatu dia mengambil sesuatu itu dan dia menemukan bahwa sesuatu itu adalah kunci tapi bagaimana jika adegan menemukan sesuatunya itu diambil dihilangkan itu hanya akan menjadi orang sedang mengambil kunci gitu ya jadi hanya orang mengambil kunci bisa jadi dia tidak menemukan bisa jadi dia sudah taruh kunci itu disitu dan dia mengambil jadi pesan bahwa kunci itu ditemukan hilang orang tidak akan mengenai situ makanya untuk komik itu anda bisa hati-hati disini di name itu anda bisa bikin dulu adikannya ini penting gak ya kalau dihilang masih nyamuk gak artinya karena kalau komik terutama buku itu anda terbatas pada jumlah halaman kebalan halaman berjukan dengan kalau kuncinya diambil dihilangkan jadi ada orang jalan menemukan sesuatu diambil jadinya apa dia menemukan benda asing gitu ya dan kita gak tahu itu apa seperti itu nah jadi ini ya nama tadi kemudian akan menekatkan segala macam ini teksnya ori dan nah jadi intinya name itu adalah draft storyboard untuk komiknya cetak biru yang semuanya harus ada disitu kecuali finalisasi gitu ya kalau anda lihat ini ini adalah name-nya dan tidak boleh berubah kalau bisa sudah fix kayak gitu sehingga ketika ini dikasih ke tim tim bisa menelesaikan dengan baik lihat nih ya tidak jangan berbeda ya mungkin hanya sedikit aja perbedaannya ini juga name-nya seperti itu hasil jadinya seperti ini gitu nah dan ada lima kriteria name-nya yang powerful di mata editor nah ketika anda bikin submit gitu ya setengah ini apakah adegan pertama itu kuat gitu ya maksudnya berkesan apa sih ngehook gitu ya maksudnya apa ya membuat orang penasaran membuat orang tersentuh gitu ya kemudian apakah tetap-tetapnya mudah diikuti kalau membingungkan berarti bisa tahu ini masih awal-awal nomiknya gitu terus dimana dan apa sih tujuan karakternya harus jelas nih gitu ya jadi kalau gak ada backgroundnya gitu bisa jadi ini lagi dimana gitu ya jadi anda harus sampaikan juga gitu ya tentang lima W1 hanya terus ketika adegan berubahnya itu harus perlu nut gitu ini lagi jelas balik ini lagi apa jalan ke depannya continuity-nya itu gimana gitu ya terus kemudian apakah emosi karakter di expresskan dengan baik karakternya lagi mencari sesuatu karakternya lagi senang apa itu bagus gak dalam menyampaikannya gitu ya karena kan tidak menurut tergambar bisa jadi tentang teks tentang suasana gitu dan untuk bisa lebih dalam sebenarnya ada bisa baca disini meskipun materi tentang bahasa inggris tapi anda bisa banyak ini yang silent manga audition tadi ada bisa coba gitu ya misalnya dibahas satu persatu gitu bahkan ada youtubenya smack juga anda bisa lihat bagaimana mereka mulai awal bikin namenya kaedahnya apa aja apa jarum ada dan apa yang tidak ada disitu jadi ini adalah website untuk penambahan materi silahkan kalau anda ingin tahu lebih banyak tentang komik karena kita terbatas dengan jumlah pertemuan dan waktu jadi belajar sendiri itu bisa anda bisa berdukses lebih baik ismec gitu ya saling manga audition komik dan silahkan jika ada pertanyaan jadi saya akan menutup ya dengan suatu ayat dalam alkuan bahwa nanti ketika anda berkarya jadi anda bikin komik atau anda mau bikin sesuatu itu lah akan lebih baik yaitu bernilai positif gitu ya dan hanya karena kreatif tanpa batas sebenarnya anda yaudah saya apa aja coba anda menjadi desainer yang lebih bertanggung jawab gitu ya bahwa sebetulnya adegan dalam komik anda misalkan adegan orang merokok itu sebenarnya bisa menjadi inspirasi adik-adik anda gitu ya orang yang lain untuk bisa berpikir apa gitu ya bahkan mungkin usianya belum matang oh keren banget ya orang rokok itu ya itu makanya anda tidak perlu apa mengomentari negatif dengan komik-komik yang berusaha komik sensor yang berusaha melindungi itu dari anak-anak ketika ada sanji rokoknya digendi lollipop itu ada upaya mereka untuk memberikan edukasi-edukasi yang positif makanya sebagai anda kalau anda menjadi kreator pesan saya bikin yang positif anda kalau bisa mengetahui dampak-dampaknya itu ya dan memang penting untuk ilmu itu jadi anda tahu untuk ini dampaknya apa kemudian dia akan gimana gitu ya karena bisa jadi ketika ada karakter yang keren dan dia merokok itu orang akan merasa oh saya belum keren kalau belum merokok padahal dia masih TK gitu ya kemudian kalau dia begitu dan sebagainya dan sebagainya gitu ya jadi apapun yang kita akan itu pasti ada pertanggung jawaban kepada manusia dan kepada Tuhan baik silahkan nanti kalau ada pertanyaan kita bisa disiang waktu saat kelas dimulai ya sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga bermanfaat dan sampai jumpa awa anda ha ha ha